di kursi atau buah kursi super chakra panorama seperti ini ini adalah buah kursi dan yang paling unik teman-teman paling tidak mempertahankan ini ya ternyata di sini ada angka tahun teman-teman nanti bisa teman-teman oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu salam udaya ketemu lagi di kursi chakra panorama ah ngos-ngosan ya perjalanan hampir 4 jam kita naik naik turun di gunung bekal kali ini kita ngevlognya di gunung bekal anak penanggungan setelah melewati candi kursi candi kursi 1, 2 akhirnya kita sampai di gua kursi tapi butuh perjuangan yang sangat ekstra sekali ekstra pokoknya semuanya harus disiapkan ya mental, fisik dan bekal ya karena itu penting kita dalam pendakian air tentunya ya dan nafas ngos-ngosan juga akhirnya kita sudah sampai terbayar lunas karena memang kita bisa uri-uri peninggalan leluhur kita nah kali ini saya berkolaborasi dengan CCA Channel nanti bisa cek linknya persona budaya jawa cek linknya kuno-buno dan ada teman-teman lain yang masih di belakang nah seperti ini ya sobat cakra bisa dilihat ya kiri saya sudah jurang keplasnya sedikit pasti mudar ya nah ini adalah sekitar 80 derajat ya tetap stay di youtube cakra panorama untuk berusaha kita kali ini ini adalah puncak ya jadi kesana ya memang sekitar 60 derajat dengan pemiringannya nah kita kesana ini akal licin ya dan sangat terbahaya kita naik nah menurut peta ya cantik kursi cantik kursi kita naik lagi yaitu ke goa kursi kan apa sih kan teman masih di bawah kita kurang tahu ya ke goa kursinya kita akan cari ke goa kursi nah ini jarinya masih nanjak ya sobat cakra panorama masih ngos-ngosan kita ternyata 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 sobat cakra kita sudah sampai jadi candi kursi atau goa kursi sobat cakra panorama nah seperti ini ini adalah goa kursi yang memang pintunya ini terbuat dari andesit seperti ini ini adalah batu andesit putih yang ini adalah bagian dari candi dan ini seperti curug dan memang dulunya kemungkinan ini adalah buat bertapa karena memang ada dudukannya seperti ini sobat cakra panorama nah ini berlumut juga rahayu yang nah ini adalah ada beberapa batu andesit yang ditata untuk menutupi dibentuk seperti pintu dan yang paling unik teman-teman paling tidak memperhatikan ini ternyata di sini ada angka tahun teman-teman nanti bisa dibaca kemungkinan ini adalah peninggalan dari era peninggalan Majapahit nah ini adalah angka tahun cuma saya tidak bisa membaca ini beberapa berapa masehi sekitar 1300an sumpah cakra panorama 13-14an kurang lebih nanti saya kurang tahu nanti teman-teman bisa komen di kolom komentar tahun berapakah ini karena tadi kita tidak ada artikel untuk karena tidak ada sinyal untuk melihat di jandikursi ini ini tahun berapa nanti teman-teman bisa komentar di kolom komentar nah ini tempat pertapaan jadi angka tahun yang memang ini menunjukkan angka tahun teman-teman nanti bisa itu ya komen di kolom komentar ya ini adalah pahatan lama pahatan kuno ini adalah batuan desit full yang di depan pintu yang memang ukurannya ini kurang lebih kalau tidak salah ini seperti di Mojokrot di Minak Jingu atau di Citribuan atau Nga Dewi yang saat ini dieskavasi nah yang sangat unik sekali pohon ini tumbuh di lereng batu jadi sudah nyatu dari satu seperti angkor wat seperti di Kamboja itu di Kamboja jadi di layar yang teping ini ada ternyata ada guanya dan membentuk buah candi luar biasa sobat cakra panorama ini adalah batu yang sangat besar sekali dan tidak tahu pohon apa dan akar-akarnya sudah nyatu jadi satu coba kita akan masuk ke dalam seperti ini amit rahayu di dalam di dalam sini itu ada wangian yang dupa dan ada umpak kecil dan ada bagian-bagian biasanya ini untuk candi yang biasanya nyatu untuk menyatukan antara batu yang satu dan batu yang lain jadi seperti bantuk pasel sobat cakra panorama dan di sini ada dupa seperti ini cakra panorama nah ini atas ini padas padas keras buat kita keluar banyak ini loh banyak oh banyak lebahnya ini lebah lebah madu iya lebah kok iya lebah ini lebah kelanceng madunya sangat mahal sekali berarti ada kelancengnya di sini biasanya di bambu aduk lanceng nyatu 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 ada angkat tahun itu rapet 1314 lah nanti teman-teman bisa komen di kolom komentar ya nanti kita juga enggak tahu enggak tahu jadinya yang tahu menyatu jadi satu ini koyok sampai ngerti nang kambuja koyok angkor buat persisi angkor ini gua kursi satu nama mas yang satu nama dalamnya buat media untuk media meter setengah oke sobat cakra panorama itu saja yang dapat kami sampaikan kurang lebihnya review kita kali ini tetap ikuti perjalan kami next ke candi kendali sodo to Terima kasih.